Nahin jalan itu, jangan yang desa mandiri lah apalah. Ini kan aturannya saja belum di ini, desa mandiri. Yang dikeluhkan masyarakat itu jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi masih banyak rusak di Kalimantan Barat. Khususnya di Sambas, kalau bila perlu kita turun ke lapangan. Dan harus ada tindak lanjut. Ini perada kemarin tentang perada ini kan baru disahkan dan ditandatangani gubernur sebagai usaha dan kita baru sosialisasi tentang pertambangan dan perkebunan. Supaya kita minta bahwa gubernur melaksanakan peraturan daerah tersebut. Karena banyak dikeluhkan, rusaknya jalan-jalan ini tidak terlepas dari kelebihan toni AC yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat ini. Nah satu sisi, kita kan tidak bisa ini, tidak bisa menarik retribusi karena regulasi yang ada. Oleh sebab itu, bahwa pelaksanaan perada tersebut harus segera dilakukan. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Berarti kejebatan itu belum prioritas apa ya dari Jawa Itembas itu ya? Jawa Itembas itu kan dana pusat, artinya kan begini. Kalau Jawa Itembas itu ya sepanjang APBNnya sudah memungkinkan.